Assalamualaikum, kita lanjutkan ya pelajaran kita mengenai filamen Di video ini kita akan membuat bagaimana caranya kita login selain menggunakan email address Nah jadi kita bisa gunakan ya misalnya username atau misalnya list ya Ya nomor induksi sesuai ya Oke jadi langsung saja caranya yang kita buat disini Oke yang sebelumnya kan telah kita buat untuk custom login Untuk admin panel Nah student panel kita belum buat kan Oke jadi teman-teman menyesuaikan saja kalau mau gunakan dimana silakan Ya intinya kita lanjutkan ya mengenai yang admin panel provider Jadi kita gunakan aja login class ini Oke jadi kita klik loginnya Oke disini Jadi yang mesti kita buat itu ada dua Yaitu metode form kemudian dengan metode get login form component Oke Nah jadi langsung saja saya copy ya Teman-teman bisa lihat di ini cara file daily Contoh Teman-teman bisa lihat disini juga Oke ini Nah di bagian bawah sini Jadi kita bisa gunakan aja untuk Ini Dua metode ini Kita copy Kita paste disini Oke Nah ini kita import component Pakai form ya Tulangan forms component Oke Sudah Nah lalu kita bisa lihat lagi Disini ada get credential form selatan Kita copy yang ini Oke Nah ini kan kalau kita gunakan Untuk ini ya Mau cek email bisa Atau username juga bisa Jadi dua Ada kemungkinan dua ya Dua pilihan Nah disini Jika yang Login itu email Nah teman-teman bisa cek Di ini dokumentasinya nih Silahkan ya Nah Kalau yang Login itu email Maka Fieldnya adalah email Jika bukan Maka Kita pakai name Nah seperti itu Tapi misalnya kita disini Mau untuk login Kita gunakan satu aja Yaitu Taruhlah username Nah kita tidak perlu Filterin ya Jadi kita langsung aja Delete Kayak gini Nah kita misalnya Pakai mau gunakan yang Name ini Oke mau pakai name ya Nah kita pakai name Berarti udah kayak gini aja Name ini Simpan Nah lalu Get email form component ini Kita delete Oke kita lihat dulu ya Lihat dulu hasilnya Nah Nah kita lihat Ada email address Ada login Nah ini kita kasih Get email form component Kita delete Ini aja Get login form component Udah Oke Nah kemudian ini Kita bisa pasang disini ya Misalnya Your name Oke 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 gak masuk ya Berarti Nah bukannya ini Ini jadi Gak usah Oke Gak usah aja Nah jadi kita buat kayak gini ya Udah Nah kemudian login Kita bisa login dengan Contoh kita pakai Email ya Bisa atau tidak Admin address.com Add address.com Enter Oke Biar mau Kita pakai Admin ini ya Kita enter Save in Oke Masuk ya Dia berhasil masuk Ini Hanya Ini levelnya Apa ya Jadi email address-nya Ya Biar masuk Biar masuk Cuma akkotasi Oke Kalau ini Student Kalau student Amin Cuma admin Kalau tadi itu masuk Di ini ya Masuk di Di Ini ya Kayaknya di Bagian student Contoh ini admin Admin Menter Nah Maaf tadi masuknya di halaman Panel Student ya Jadi sekarang kita sudah masuk di Admin Oke Jadi seperti itu ya teman-teman Kalau mau custom Login di Filamen Jadi ya Kita mesti Buat kayak gini Form Lalu Get login form component Kemudian Get credentials Form data Oke demikian latihan kita Untuk custom login di Filamen Terima kasih Semoga bermanfaat Kita lanjutkan di video berikutnya Salam problemer Sampai jumpa di video berikutnya